Apakah kalian tahu, Andang Jogja pertama kali diperkenalkan pada abad ke-17 oleh Raja Mataram, Sultan Agung. Kendaraan tradisional Andang Jogja tidak hanya sekadar sarana transportasi, melainkan juga sejatinya adalah cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang mendalam. Diketahui, Andang menjadi populer pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX di Yogyakarta. Saat itu, Andang digunakan sebagai sarana transportasi utama oleh keluarga kerajaan dan para bangsawan. Selain sebagai sarana transportasi, Andang Jogja juga memiliki nilai historis yang sangat tinggi bagi masyarakat Yogyakarta. Karena kendaraan ini menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Yogyakarta yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Andang tidak hanya dikenal dalam keseharian, tetapi juga menjadi ikon dalam festival dan acara budaya di Jogja, terutama pada perayaan tradisional seperti grebek mauluk atau grebek besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!